Selamat menikmati A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri almagdub alayhim Walabbalin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Ayo nak sekarang membaca doa mau belajar Ya ada ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Anak-anakku yang manis Kalau kemarin bu Widya menerangkan tentang apa kemarin Binatang apa Binatang yang Apa Yang terbang Apa namanya Kupu Kupu Nah sekarang bu Hani akan menerangkan tentang serangga Sebelum menerangkan tentang serangga Bu Hani akan mengajak kalian mengenal lambang-lambang NU Karena kita sekolah di muslimat Kalau sekolah di muslimat berarti kita adalah orang NU Sudah bisa anak-anak atau sudah pernah mendengar tentang lagunya lambang NU Nah coba anak-anak dengarkan ya Dan ditirukan Nanti kalau sudah ditirukan Kemudian di voice note Dikirimkan ke grup masing-masing Oke anak-anak Siap ya Yuk Satu Dua Tiga Berjuta-juta bintang di atas langit Tetapi hanya bintangku bintang sembilan Mengelilingi bumi tampar jagad raya Itulah lambangnya Itulah lambang nyahnaw botul ulama Berdirinya sembilan belas dua enam Ditetapkan di kota pahlawan Ayolah kawan kita teruskan perjuangan Rasulullah Rasulullah Kalau sekarang Bu Hanik akan menyampaikan materi tentang binatang serangga Atau semut Tentu kalian sudah tahu Semut Siapa yang pernah lihat semut? Atau pegang semut? Pasti kalian sudah tahu ya Sudah pernah pegang ya Nah disini Bu Hanik punya gambarnya semut Semut ini terlihat atau ada bagian-bagian tertentu Dan yang paling penting kalian mengetahui bagian-bagian yang mana semutnya Anak-anak tinggal menebali Coba lihat ke gambar ini Atau ke depannya Disini ada tulisan atau titik-titik Kalian tinggal menebali sambil ditebali sambil dibaca Huruf apa yang kalian tebali? Seumpamanya yang pertama ini Ini apa? A N Sambil ditebali sambil berbunyi ya Atau mengucapkan ya Kemudian apa ini? T Ini E Ini N Dan ini A Sudah ada yang bisa ya Bacanya Antena Yang mana yang antena Bu Hanik? Nah disini Ini antenanya Nah coba Boleh ditarik seperti ini Antena Karena semut punya antena Antena Kemudian yang kedua Kepala Mana kepalanya? Kalian pasti tahu ya Kepalanya Nah tinggal Ditarik garis Dan ditebali Sambil menulis Sambil membaca Sambil membaca Kepala Sambil membaca Dan Apa ini yang terakhir? Apa ini yang terakhir? Perut Sambil ditebali Sambil dibaca Dan ditarik ke garis Nah Anak-anak yang manis Untuk materi yang ketiga Lihatlah Majalah yang ada di kalian Halaman 21 Bu Hanik akan menerangkan tentang Gambar Atau Mengamati Dan menyebutkan Pola gambar di bawah ini Lalu tentukan pola selanjutnya Dengan cara menggunting gambar Dari halaman Di Atau halaman 32 Yang ada di belakang Nanti dicari Anak-anak ya Yuk yang paling belakang Gambarnya apa ya? Inilah Itu yang perlu digunting Coba kalian lihat Atau kalian amati Di sini nomor 1 Adalah gambar Apa ini? Semut Yang nomor 2 Per Permen Yang ketiga adalah Kuetar Nah Kalau untuk yang nomor 1 Semut Nomor 2 Permen Nomor 3 Kuetar Selanjutnya juga seperti itu Nah Ini juga kan Semut Permen Kuetar Semut Permen Kuetar Berarti yang di sini apa Anak-anak? Gambarnya apa Yang harus ditempel Gambar Sesemut Semut Kalau sudah di sini semut Sini permen Dan di sini apa? Apa yuk? Kuetar Iya kan? Setelah itu semut lagi Permen Kuetar Semut Permen Kuetar Semut Dan yang ini apa yuk? Habis semut apa? Per Permen Jadi Di belakang ini Ada 3 guntingan Yang gambarnya Semut Kemudian Kuetar Dan Permen Yang mana Yang ditempelkan Atau Letaknya Yang jelas Nah Anak-anakku yang manis Kalian Untuk materi yang hari ini Pastinya Sudah Tahu ya materinya Nah Kita Coba ingat-ingat kembali Untuk materi yang pertama tadi apa? Menyanyi lagu Atau menyanyi lambang NU Bu saya gak hafal Pelan-pelan saja Bu Hanik mintanya Nah Anak-anakku yang manis Alhamdulillah Hirobil alamin Materi hari ini Sudah selesai Nah Kalau kita Mengerjakan Yang pertama Apa tadi? Materi yang pertama Menyanyi lambang NU Kemudian yang kedua Apa? Menebali Atau Menulis Bagian-bagian Dari tubuh binatang Yang berbentuk Semut Kemudian yang ketiga Adalah Mengurutkan Pola Ya Masih ingat Anak-anak? Setelah kalian Kerjakan Jangan lupa Kalian mengerjakan Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan diakhiri dengan Alhamdulillah Hirobil alamin Jangan lupa tugasnya Yang menyanyi di voice note Kemudian di Kirimkan ke grup Yang untuk tugas yang kedua Yang di LKS Kalian kirim ke Link yang sudah tersedia Sudah ya? Alhamdulillah Hirobil alamin Setelah kita mengerjakan Marilah kita berdoa Mengakhiri kegiatan ini Ayo Sudah siap? A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur Innal insana lafi husr Illallazina amanu Wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Nah untuk yang kedua Kita berdoa Keluar rumah Dan artinya Pasti anak-anak sudah hafal kan? Ayo kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Terima kasih anak-anak Sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih